Halo ko friends, untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita harus gambarkan terlebih dahulu, yang pertama itu adalah garis yang ini. Jadi kita tulis dulu X ditambah 2Y sama dengan dulu 12, seperti ini. Lalu yang kedua juga kita harus gambarkan X dikurangi Y sama dengan 12 juga, yang ini, garis yang terakhir. Nah cara untuk menggambarkannya adalah kita harus cari dulu 2 titik yang dilewati oleh garis ini. Ini caranya adalah kita akan cek jika nilai X nya 0, maka kita akan mendapatkan 2Y sama dengan 12, atau Y nya itu sama dengan 6. Jadi kita tahu titik yang pertama yang dilewati adalah 0,6. Kemudian titik yang kedua yang dilewati oleh garis pertama ini adalah ketiga. Jika kita pilih nilai Y nya yang sekarang 0. Jika Y nya 0, maka kita akan mendapatkan X ditambah 0 sama dengan 12, sehingga X nya adalah 12. Jadi titiknya akan menjadi 12,0 seperti ini. Sedangkan untuk yang kedua, kita punya juga dengan cara yang sama, jika X nya 0, maka kita akan mendapatkan nilai Y nya adalah negatif 12. Jika Y nya yang 0, maka kita akan mendapatkan bahwa nilai X nya itu adalah 12. Jadi titik yang pertama adalah 0, negatif 12, dan titik yang kedua adalah 12,0 seperti ini. Jadi untuk menggambarkannya, yang pertama kita akan menggambarkan dulu titik yang pertama, yaitu 0,6. Nah disini kita punya 0,6 itu ada disini, ini adalah titik 0,6. Kemudian yang kedua kita punya titik 12,0. 12,0 itu ada di kanan sini, inilah titik 12,0. Sehingga garis yang pertama itu akan menjadi seperti ini. Ini adalah garis yang pertama. Nah karena disini pertidaksamaan dan tandanya adalah lebih kecil sama dengan, maka garis yang harus kita gambarkan itu adalah garis tegas, tidak boleh garis putus-putus. Sedangkan kalau nanti kita diberitahu lebih kecil saja tidak ada sama dengannya atau lebih besar saja tidak ada sama dengannya, maka garisnya itu harus garis putus-putus. Seperti itu, itu adalah syaratnya. Kemudian, untuk mendapatkan daerah arsirnya, caranya adalah kita akan cek satu buah nilai. Yang paling mudah kita akan cek nilainya adalah 0,0 disini. Inilah titik 0,0 ke dalam pertidaksamaan yang kita punya, yaitu X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 12. Jika kita cek 0,0, maka kita akan mendapatkan 0 lebih kecil sama dengan 12. Sehingga 0 lebih kecil sama dengan 12 merupakan pernyataan yang benar. Karena pernyatannya benar, maka daerah arsirnya itu adalah daerah yang ke bawah ini. Kita tandai seperti ini, dengan tanda panah. Kemudian, kita akan gambarkan garis yang kedua. Kita punya garis yang kedua itu adalah ini. 0,12 itu ada di bawah titiknya. Inilah negatif 12. Kemudian, 12,0 itu ada di sini, titik yang sama. Sehingga garisnya akan menjadi seperti ini, kurang lebih yang berwarna merah. Nah, kemudian, cara untuk mendapatkan daerah arsirnya, caranya adalah dengan cara yang sama, kita punya X dikurangi Y lebih kecil sama dengan 12. Kita akan cek titik 0,0. Jadi, 0 lebih kecil sama dengan 12. Karena 0 lebih kecil sama dengan 12 merupakan pernyataan yang benar, maka 0,0 juga harus terkena daerah arsirnya. Sehingga jawabannya adalah daerah arsirnya yang ke atas sini. Nah, kemudian, kita tahu pertidak samaan selanjutnya adalah X lebih besar sama dengan 0. Kita tahu, garis X sama dengan 0 itu adalah garis sumbu Y ini. Karena dia lebih besar sama dengan 0, maka daerah arsirnya itu harus yang lebih besar daripada 0 atau yang positif. Jadi, daerahnya itu adalah daerah yang ke kanan ini. Ini adalah daerah arsir untuk yang pertidak samaan X lebih besar sama dengan 0. Sedangkan untuk Y sama dengan 0, kita punya Y lebih besar sama dengan 0 itu adalah daerah yang ke atas. Jadi, daerah arsirnya adalah ke atas dari sumbu X ini. Jadi, jika kita perhatikan jawaban yang tepat untuk soal ini, daerah arsirnya adalah daerah yang ini, yang diwarnai dengan warna biru ini. Ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi, kita tandai ini merupakan daerah himpunan penyelesaian yang kita cari. Karena daerah tersebut yang terkena arsir oleh semua garis yang kita punya. Sampai jumpa di video pembahasan yang berikutnya.